Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobilalamin Allahumma soli ala muhammad wa ala ahli muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila Apa kabar sahabat pencinta solawat? Semoga Allah jaga kita dalam ketaatan Doa Anda belum terkabul sampai hari ini Padahal Anda sudah berdoa berhari-hari dan berkali-kali Anda pun bertanya dalam hati Mengapa Allah belum mengabulkan doaku? Sahabat pencinta solawat Yakinilah satu hal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjawab doa-doa setiap hambanya Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Ud'auni astajib lakub Berdoa lah kalian kepadaku Niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian Surah Ghafur ayat 60 Namun perlu diketahui bahwa setiap doa yang kita panjatkan Tidak mesti diijabah pada saat itu sesuai keinginan kita Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjawabnya dengan cara lain Rasulullah s.a.w.t mengatakan Bahwa ada tiga cara atau bentuk pengabulan doa Sebagaimana terdapat dalam hadis berikut Tidaklah seorang muslim berdoa Yang tidak mengandung dosa Dan tidak bertujuan memutus sulat rahim Melahinkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengabulkannya dengan tiga cara Yang pertama Allah akan mengabulkan doanya sesegera mungkin Yang kedua Allah akan menyimpan Atau menjadikannya pahala baginya Di akhirat kelak Ketiga Allah akan menjauhkan darinya keburukan Mereka para sahabat berkata Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa Rasulullah s.a.w.t lantas berkata Allah akan banyak menjawab doa-doa kalian Hadis riwayat Ahmad Melalui hadis diatas Kita diajarkan agar selalu berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika doa kita belum terkabul Karena boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjawabnya Dengan salah satu Dari tiga cara diatas Jangan pernah berhenti berdoa Sampai Allah mengabulkan permintaan kita Jangan pernah putus asa dalam berdoa Sebab Allah amat murka kepada hambanya Yang enggan berdoa meminta kepadanya Ingatlah satu hal Allah selalu punya cara membahagiakan Dan menyelamatkan kita Demikian penjelasan mengenai tiga cara Allah mengabulkan doa hambanya Semoga setelah menyimak video ini Anda jadi paham Dan dapat mengevaluasi diri Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli'ala muhammad Wa'ala'ali muhammad Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam taqwa Umi Nabila Umi Nabila sewa Jangan lupa Sampai jumpa